Bermanfaat untuk sakit mah mencegah kanker Orang-orang yang darah tinggi itu 3 bulan aja minum Turun tensinya Ben Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan banyak sekali Di atas muka buminya ini Tubuhan-tubuhan yang begitu menyehatkan Saudi Arabia Atau mungkin jajirah Arab terkenal dengan kurma Kurma merupakan Tanaman ataupun makanan yang paling baik Untuk memperbaiki pencernaan Bagaimana kalau selanjutnya Anda punya sakit mah misalkan Bapak ibu Anda bisa bikin ya kayak labu gitu Ya labu Anda Hancurkan ya kemudian Anda kasih garam Garam mineral sedikit ya bukan garam Gapur tapi ya kemudian ada kasih Taburan kurma disitu itu Sehatnya banget sangat sehat untuk orang-orang penyakit Lambung kunyah Seperti bubur jadi kayak pergedel Tapi gak digoreng Ya atau mungkin kita kurma Itu salah satu kurma Dan Nabi selalu-selalu mengajarkan ya Mengajarkan bagaimana beliau merendam impusan kurma Ya atau rendam kurma yang direndam dalam air Kita sedangkan dengan impusan water Atau impus water Ya Itu manfaatnya banyak gak? Wah Nabi ngajarin pasti baik lah gitu kan Tapi disana kan adanya kurma Apakah kita gak boleh mengerjakannya itu dengan buah-buahan? Boleh aja Sainsnya menjelaskan tentang begini-begini-begini-begini Kita pakai aja apa yang ada di Indonesia Gak masalah Di Saudi Arabia Atau di Jajara Arab Di Mekah Marina Kelapa susah Gak banyak tumbuh kelapa Tumbuhnya kurma Tapi di negeri kita Kita banyak kelapa Dan kelapa merupakan air yang sangat tinggi asam aminonya Orang-orang yang darah tinggi Kata guru saya Dan penelitian beliau juga Itu tiga bulan aja minum air kelapa muda Itu turun tensinya Segitu mudah gitu kan Allah apa namanya Memberikan Apa ya Bahan-bahan tadi untuk kita Kenapa tidak diberitahu sama Allah Karena memang belum mau Allah kasih tau Mungkin kitanya Belum inget sama dia Ya Bahkan yang luar biasa lagi buat sekalian Kalau kita bicara kurma madu Dengan asam aminonya Dengan mineralnya Vitamin yang luar biasa tinggi ya Kurma lah misalkan Indonesia tidak tumbuh kurma Ada sebagian yang tumbuh Tapi tidak secara baik Atau seperti rasanya yang ada disana Karena memang dia tumbuhan kasnya daerah panas Ya Banyak kah isi kurma tadi? Banyak Ya ada asam aminonya segala macam Bapak ibu silahkan browsing aja lah Tapi yang luar biasa lagi Bapak ibu sekalian Setiap tempat yang Allah ciptakan Disana Negeri-negeri tertentu ya Itu Allah juga menciptakan Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan Yang sangat bermanfaat Untuk digunakan Manusia yang tinggal disana Bahan bakunya manusia itu Ya kalau kita bongkar barang kita itu Gen Gen itu Struktur yang terdiri Atas asam amino Ya Maka Kita banyak sumber asam amino Ya dan ada satu produk lokal Indonesia Yang sangat tinggi asam aminonya Dan dia memiliki kandungan minyak yang baik Seperti minyak zaitun Karena zaitun kita gak tumbuh disini Gak banyak yang tumbuh Adalah beberapa orang tuanan Tapi gak terlalu banyak Ya Yang dikenal sebagai MUFA Atau mono unsaturated fatty acid Kemudian Ada lagi dia mengandung Mineral namanya selenium Selenium itu mineral yang Bermanfaat untuk Mencegah kanker Salah satunya Dan Tumbuhan atau daun ini Gampang sekali kita dapatkan di Indonesia Namanya apa? Kelor Kelor itu luar biasa Bu sekalian Beberapa negara itu tinggi Jepang termasuk yang tinggi juga Konsumsi kelornya Ya Kalau dibikin sayur saja Itu bisa bukan perbaikan gizi Tapi perbaikan gen Karena apa? Karena asam aminonya Ya Kelor mungkin ada blender Mungkin Kalau blender kita jarang sih ya Tapi kelor kita bikin sayur Atau kita bikin bubuk gitu kan Diseduh pakai air Nanti kasih Apa? Kurma sedikit sebagai pemanisnya Itu luar biasa efeknya ke badan Dia bisa memperbaiki Sel-sel yang rusak ke badan kita Karena asam aminonya Itu baru satu kelor gitu kan Dan banyak lagi yang lain Sering saya sampaikan Bahwa Kita 350 tahun di jajah di Belanda Yang diambil di Belanda apa? Rempah Ya Rempah itu harta karunnya kita Karena Di tempat-tempat lain Itu gak banyak yang bisa tumbuh Seperti di Indonesia Bahkan yang luar biasa lagi Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Indonesia Ini baru sekali Lihat Negeri yang banyak gunung api Jadi Kalau Disini kan Disini ada gak gunung api Gunung berapi Jadi gunung api itu Kalau dia Apa Meletus ya Maka dia akan Mengeluarkan abu-abu hulukannya Segala macam itu Sangat menyuburkan Daerah sekitarnya Itu sebabnya Ya Rimpang Rimpang-rimpangan Rempah-rempahan Yang tumbuh di sekitar Gunung berapi itu Itu punya kandungan mineral Yang lebih baik daripada Rempah tempat biasa Dan abu hulukanik itu Yang menyebabkan Nutrisinya tinggi luar biasa Waktu di acara Di JCC kemarin Saya mendengarkan Seorang bapak-bapak Dia petani tomat Tomat sherry gitu Diceritakan Tomat itu bisa diatur Kadar kemanisannya Dengan cara Memberi nutrisinya Yang sesuai Jadi misalkan Kalau dia pengen lebih manis Ditambahkan lagi nutrisinya Tapi nutrisinya organik semua Ya bisa kayak begitu Makanya Rasa Rasa Apa itu namanya Produk tertentu Yang ada pada suatu tempat Ya Yang dimana Allah ciptakan disana Itu beda Dengan Kalau ditumbuhkan Tempatnya Anda tidak akan dapatkan Rasa ubi celengbu itu Kalau tanam di balampung Betul Gak Rasanya Maka setiap tempat itu Ada kekasannya Ada kekasannya disana Itu tanda-tanda Allah disitu Ya Allah ingin tunjukkan Contoh mungkin Saya gak tahu Lampung Tapi Jambi itu terkenal dengan nanas Jambi Salah satu Kota di Sumatera Yang terkenal dengan Kayu manisnya Biasanya Ada hubungan Jadi Sesuatu yang Allah ciptakan disana Itu memang bermanfaat Untuk penduduk sekitar Termasuk juga dengan makanan Jadi makanan Penduduk lokal Makanan penduduk lokal Atau makanan kayak kita sekarang Ya makanan kita Jangan nge-import Maksudnya gini Jadi kalau anda pengen sehat Ya makan Makanannya kita Orang Indonesia dulu Makannya apa Ya karedok Pecel Gadu-gadu Kita gak makan pizza kan Dan sekian lama Makan pizza Juga gak lancar Juga bahasa Italinya Gitu-gitu as Gak ada hubungan Jadi seperti itu Ya Orang tua kita sudah Mengajarkan banyak hal Sekalian Ya banyak hal Yang sebenarnya itu Kearifan Kearifan lokal Yang kita bisa optimalkan Dan itulah tanda-tanda Dan sekiannya Itu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua Ya Bahkan Air kelapa itu Kalau kita bicara Air kelapa itu Subhanallah Itu dasyat Luar biasa Sekalian Kalau anda Masukkan air kelapa Itu racun Maka racun Tadi yang cair Akan menggumpal Digumpalkan Sama air kelapa Makanya air kelapa itu Salah satu Anti penawar racun Atau penawar racun Yang sangat baik Jadi kalau kita Cemplungin misalkan Apa namanya Racun tertentu Di situ Dia lama-lama Kan tergumpal Ya Air kelapa kan banyak Sayangnya Kita minum air kelapa Pakai sirup Ada kelapa yang minum Ya pakai madu Pakai kurma Kan bagus Jadi minum air kelapanya Jangan pakai sirup Ya Pokoknya yang kemasan-kemasan Mulailah dihindari Yang kemasan-kemasan Kalau anda pengen Makan jeruk Ya Makanlah Jangan minum jeruk Dalam kemasan Sekali-sekali silakanlah Tapi bukan untuk Tiap hari kita Kalau makan jeruk Makan jeruk aja Termasuk jeruk-jeruk Lokal gitu kan Kalau disini ada jeruk lokal Makan jeruk lokal Ya Coba anda lihat jeruk ini Ini jeruk kan Nanamnya gimana coba Jeruk itu yang ditanam apanya Ini gak ada bijinya Terus nanamnya gimana Minggu kan Benar juga ya Ya biasanya sudah diubah Bibitnya Ya bibitnya sudah diubah Anggur juga kadang-kadang Anggur kan ada bijinya Tanam anggur itu pakai bijinya Kalau bijinya gak ada Gimana nanamnya Gitu Ya Maka Lagilah saya sampaikan Ya Kembali aja ke buah-buah lokal Ya Kalau kita gak apa-apa Makan beginian silakan Tapi yang normal-normal ajalah Ya Saran saya begitu Ya sebab apa Sebab Banyak orang yang bikin makanan Bikin minuman Atau mungkin bikin pertanian begini Apakah mereka bertanggung jawab Kalau kita sakit Enggak Petani-petani maaf Yang nyemrotin pesticida Ke Ke padinya Apakah mereka bertanggung jawab Kalau yang makanan itu kena kanker Saya don't care Mereka gak peduli Yang penting Padinya tidak Rusak Sama juga dengan industri makanan Banyak industri makanan Yang bikin makanan-makanan Gak sehat Banyak Kita sebut aja Jangan sebut Banyak Ya Apakah mereka peduli Kalau kita sakit Enggak Jadi yang Kita juga Tidak bisa Mengendalikan mereka Yang kita bisa Kendalikan apa Mulutnya kita Artinya pikir Mulai sekarang mikir Kalau makan Kalau saya makan begini Kira-kira sakit gak Badan saya Kalau saya makan begini Kira-kira bisa bermasalah Gak badan saya Ya Kalau sudah tahu bermasalah Jangan dimakan Jangan dimakan Dan banyak makanan-makanan Gak sehat Jangan dimakan